Banyak hal yang bisa dilakukan para mahasiswa di tengah kesibukannya di kampus. Selain menuntut pendidikan dengan cara menjalani proses perkuliahan, para mahasiswa juga bisa bergabung di organisasi kampus, salah satunya badan eksekutif mahasiswa atau biasa disingkat BEM. Terlihat di beberapa titik di Kota Pangkajene, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kampus melakukan pembagian jadwal Imsakia ke pengendara yang melintas. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua BEM Universitas Ihsan Sidraf. Eva Rafawati, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ihsan Sidraf, disela-sela kegiatan mengatakan, Beberapa perwakilan mahasiswa Universitas Ihsan Sidraf yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan melakukan kegiatan rutin yaitu pembagian jadwal Imsakia, wilayah Sidenreng Rapang, dan sekitarnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan jadwal untuk umat Islam yang tengah menjalankan ibadah puasa, seperti mengetahui jadwal buka puasa, Imsak, dan sholat wajib. Baik, kami dari mahasiswa Universitas Ihsan Sidraf melakukan kegiatan yang rutin dilakukan oleh kampus kami. Dalam hal ini yaitu kegiatan pembagian jadwal Imsakia untuk wilayah daerah Sidenreng Rapang dan sekitarnya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu berguna untuk memberikan jadwal kepada umat Islam, khususnya yang melakukan kegiatan ibadah puasa, untuk mengetahui jadwal berbuka puasa, Imsakia, dan sholat wajib. Sementara itu, Arsunil selaku koordinator pengawas UKM Maperua Unisan Sidraf mengungkapkan, aksi ini dilakukan di beberapa titik, seperti di depan kampus Unisan Sidraf, depan pos polisi, dan di sekitar masjid yang ada di kota Pangkajene Sidraf. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai ajang sosialisasi atau memperkenalkan kampus Unisan Sidraf kepada masyarakat. Mengingat kampus Unisan Sidraf baru terbuka beberapa tahun. Adapun, aksi pembagian jadwal puasa ini kami lakukan di beberapa titik di Kabupaten Sidenreng Rapang ini. Salah satu contohnya itu di Lampung Merah, pos polisi, dan di beberapa masjid yang ada di Kabupaten Sidenreng Rapang ini. Rindi Melani, koordinator kajian himpunan, mengapresiasi kegiatan tersebut, serta mengucapkan banyak terima kasih kepada perwakilan mahasiswa atas terselenggaranya kegiatan pembagian jadwal Imsakia tersebut. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim MCTP Ajata Parang yang telah meliput kegiatan kami sehari-hari ini, yaitu membagikan selebaran-selebaran jadwal Imsakia. Dari Kabupaten Sidenreng, Sulawesi Selatan, tim liputan menggabarkan. Terima kasih telah menonton!